Ojo kakean ngomong, Allah memberikan kita dua kuping dan satu mulut, itu isyaroh, supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Nomor kali, apabila dia kedatangan sesuatu yang gede dari dunia, maka dia melihatnya sebagai musibah. Jadi, untuk pangkat, untuk penghormatan, untuk duit, ini dianggap musibah. Khawatir, saya mendapatkan ujung seng elek, efek yang jelek. Kalau dia mendapatkan sesuatu, walaupun kecil dari agama, maka dia akan memanfaatkan sebaik mungkin. Dia mengambil untung dari itu. Kalau dia kedatangan sesuatu yang kecil, dari urusan agama, maka dia meyakini bahwa itu adalah keuntungan yang besar. Dia menganggap itu adalah anugerah yang besar. Kami juga mengambil untung dari tempat itu adalah kandat. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Kita bisa menuju ke undakan-undakan berikutnya Untuk mencapai khusus nonton Melatih hati kita berbaik sangka kepada orang lain Tapi seorang yang berada di sini tetap berburuk sangka Orang seorang yang berada di sini Bicara ini berada di WAP Pokoknya hari ini harus lebih baik dari kemarin Besok harus lebih baik dari hari ini Semakin tambah dino, kudus semakin bisa tambah HP Ini aku berulangi para guru-guru kiai-kiai winasis Ini aku mengandani awa ediwi kadus mekatan Ayo, sedikit-sedikit dipraktek Moga-moga kita sedaya penaringan ilmu yang akan manfaat Untuk nyolan akhirat Wallahualam